langsung saja untuk memulainya kita ketikan saja dengan invite site di Google ya seperti ini maka akan muncul tampilan seperti ini kita buka dulu situs websitenya oke ini adalah tampilan halaman awal websitenya disini kita dapat langsung mengklik untuk membuat undangan gratis ya kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini atau kita juga bisa mengklik bagian menu disini kemudian kita pilih buat undangan lalu kita pilih undangan gratis ya oke nah ini adalah informasi yang mereka bagikan untuk undangan website gratis berasa bikin undangan premium atau VRO ya seperti itu kita buat undangan gratis dengan menekan tombolnya kemudian kita akan diarahkan ke halaman login seperti ini oke seperti yang kita lihat disini mereka menggunakan Google Receptcha ya artinya situs ini sangat aman untuk digunakan ya disini kita juga dapat menggunakan tombol login cepat dan menggunakan akun Google ya oke disini untuk sebagai contoh saja kita buat dengan mengklik mendaftar ya kemudian kita diarahkan ke halaman ini untuk memilih jenis akun yang ini kita ambil kemudian kita pilih disini disini pilih undangan gratis ya untuk membuat undangan website gratis oke kemudian akan muncul tampilan halaman seperti ini ya oke disini kita mulai dengan mengisikan data kita saja untuk username isikan nama sebagai contoh saja ya tanpa spasi disana kemudian email disini kita masukkan email kita yang aktif ya oke sebagai contoh disini emailnya yaitu adalah seperti ini at gmail.com begitu oke untuk nama awalnya kita isikan seperti ini ya nanti jika teman-teman ingin membuatnya disesuaikan saja dengan nama akun yang ada di handphone kalian ya oke begitu juga untuk passwordnya pastikan gunakan password yang yang cukup unik yang mencakup nomor tentunya dan simbol oke kemudian untuk nomor handphone atau whatsapp kita isikan juga ya disini seperti ini oke kemudian untuk bagian ini kita sesuaikan saja disini sebagai contoh kita cukup mendaftar sebagai pribadi ya oke jika sudah jentang bagian itu kemudian kita klik tombol mendaftar untuk membuat akun kita di invite di site ya oke maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard pengguna seperti ini nah oke seperti yang kalian lihat nanti kalian rekan-rekan bisa explore menu yang ada di dalamnya ya disini kita juga dapat mengechat admin atau teknisi mereka ya untuk membuat undangan gratis kita klik tombol yang ada pada bagian atas kiri ini tombolnya dengan icon plus ini kemudian kita pilih undangan gratis ya oke kita lanjutkan dengan mengklik tombol undangan gratis nah lalu kita akan diarahkan ke halaman daftar undangan gratis kita disini karena kita belum membuatnya maka undangan gratis tidak ketemukan oke kita klik buat baru untuk membuat undangan gratis kita ya nah kemudian akan muncul form seperti ini untuk mengisinya sangat mudah ya tentunya jika kalian bingung kalian dapat mengklik tombol langkah di pada bagian bawah kiri ya nah untuk mengisinya kita isi saja sebagai contoh disini seperti ini nah nanti kalian sesuaikan jenis undangan yang ingin kalian buat ya misalnya undangan seperti itu sebagai contoh disini kita buat undangan kostum saja ya nah kemudian untuk template nya kita juga pilih disini untuk bagian namanya kita isikan dengan seperti ini sebagai contoh saja ya nanti kalian sesuaikan dengan undangan apa yang kalian buat di invitee site ya oke kemudian untuk peta ini disini kita dapat menggunakan peta ya atau maps untuk memunculkan titiknya kita ketikan saja disini seperti ini misalnya kita ketikan saja dengan nama wilayah nama kota misalnya ya nanti akan muncul seperti itu nah kemudian titik tersebut dapat kita geser dan sesuaikannya kemudian untuk bagian hitung mundur ini kita isikan dengan tanggal dimulainya acara yang ingin kita selenggarakannya misalnya disini tanggal acaranya akan dimulai pada tanggal 21 ya nah untuk jamnya kita atur sebagai seperti jam 9 ya misalnya nanti kalian sesuaikan saja begitu juga dengan teks musik dan lainnya disini tersedia berbagai macam pilihan tentunya oke dan untuk bagian pesan-pesan ini disini di pembaruan terbaru mereka kita dapat memasukkan berbagai macam simbol ya oke kita coba disini juga tersedia berbagai macam pilihan warna seperti yang mereka terangkan di informasinya oke kita sesuaikan saja dengan warna biru misalnya untuk contoh kali ini seperti ini oke untuk pilihan gambarnya juga banyak ya kita pilih saja gambar yang ingin kita gunakan di undangan website kita untuk gambar headernya juga ya kita pilih ini oke kemudian untuk icon profilnya kita juga bisa mengganti disini kita sesuaikan dengan undangan apa yang ingin kita buat ya kita disini akan coba gunakan icon umum saja oke sebagai contoh misalnya icon event calendar ya kemudian ada juga bagian undangan setting ya ini kita dapat mengatur setting atau pengaturan undangan website kita sebagai contoh disini kita bisa menampilkan atau menyembunyikan bagian protokol undangan ya jika sudah kita dapat menyimpannya sebagai drive sebagai drive ya atau dapat menerbitkannya langsung oke kita tekan saja tombolnya nah jika sudah maka undangan kita akan muncul seperti ini disini kita dapat menyunting kembali atau mengedit kembali undangan kita atau kita dapat melihatnya langsung ya kita coba lihat undangan website gratis kita iya ini adalah undangan website gratis versi terbaru invite this site ya oke seperti yang mereka katakan berasa seperti bikin undangan pro ya atau premium untuk menyalin link dan mulai membagikannya klik tombol salin link disana ya nah sekarang kita dapat membagikan linknya via whatsapp dan media sosial lainnya oke baiklah kami pikir demikian semoga bermanfaat dan selamat membuat undangan kalian terima kasih Terima kasih.